Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu Saya baru aja rilis aplikasi baru namanya Chordi Ukulele Nah, kadar itu dalam video ini kita akan belajar cara main chord-chord ukulele dengan mudah Ada 4 chord di ukulele yang kamu wajib banget tau Dan, hanya dengan 4 chord ini aja, kamu udah bisa main banyak lagu Langkah pertama, tuning dulu ukulele kamu Jangan khawatir, di chord di ukulele ada tunernya juga Tinggal ikutin ya Pastikan ukulele kamu nggak fales Setelah itu, yuk kita belajar cara baca chord diagram Karena dengan bisa baca chord diagram, kita akan bisa main chord apapun nantinya Lihat gambar berikut ini Garis-garis vertikal melambangkan senar di ukulele ya 1, 2, 3, 4 Dan garis yang paling kiri mewakili senar yang paling atas Sedangkan, garis-garis horizontalnya melambangkan fret ini ya, garis-garis ini Dan garis horizontal yang paling atas melambangkan garis ini Sekarang yuk, mulai belajar chord yang pertama Yaitu chord C Lihat diagramnya dan lihat penjariannya Kalau digambar sih, dia pakai jari tengah ya Tapi saya senangnya pakai jari manis Tapi jari tengah juga nggak apa-apa Tergantung kamu abis itu mau main chord apa Berikutnya, chord G Kayak gini, sesuai digambar ya Lanjut, chord A minor Seperti di gambar ini Dan chord yang terakhir Chord F Yes Bagi kamu yang belum biasa main gitar atau ukulele Untuk strumming mungkin agak canggung awalnya ya Tapi latih aja terus Latihannya secara gampang Cukup ke bawah dulu Kayak gini terus Sampai dapat feel-nya Dan juga ke atas Setelah itu kita belajar strumming dengan pola berikut ini Ya, kayak gitu ya Kita ulang-ulang nih Sampai lancar Intinya sih pengulangan-pengulangan dan pengulangan Supaya kita punya muscle memory Oke, kembali ke chord Sekarang kita mesti latihan ya Cara pindah-pindah dari C ke G ke A minor ke F Pelan-pelan C Terus pelan-pelan Sampai dapat posisi yang perfect Ya, jadi jangan di strum dulu sebelum perfect ya Lanjut ke A minor pelan-pelan lagi Dan ke F Tinggal nambahin jari doang disini Oke Setelah jari tangan kiri kamu mulai lancar Pindah-pindah chord Kita gabungkan dengan pola strumming yang tadi Jadinya gini Enak kan? Berikut ini beberapa contoh lagu Yang bisa kamu mainin dengan 4 chord tadi Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your party Yeah Is it too late to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? And she will be loved 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 I won't hesitate no more I won't hesitate no more No more It cannot wait I'm yours I'm yours I'm yours I'm yours I'm yours I'm yours Who do you think you are? Running around Running around living scars Collecting your jar of hearts Tearing love apart You're gonna catch your cold From the ice inside your soul So don't come back for me Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Turn away and slam the door Lancarin dulu ya 4 chord tadi Setelah itu Kamu bisa belajar chord-chord yang lain Lewat aplikasi chord di ukulele Karena disitu ada 132 chord Yang bisa kamu pelajarin Selain ada chord diagramnya Ada fotonya Juga ada audionya Supaya kamu pastikan Bahwa bunyi chordnya nggak salah Jangan lupa juga Ada tunernya Untuk mastiin ukulele kamu Selalu in tune Asik tau main ukulele Udah alatnya kecil Harganya nggak terlalu mahal Mainnya juga nggak terlalu susah Oke segitu aja untuk video hari ini Pastikan kamu download aplikasinya Terima kasih banyak udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya ya